Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Garasi Duwija Setelah kemarin kita analisa di map sensor Dan kita potong di bagian selangnya Yang terjadi adalah Akselerasi yang semakin menjadi responsif Dan ada sedikit kendala Bahwa saat kita lepas gas Dan ketika RPM kembali ke RPM idlenya Dia tidak langsung kembali ke 800 RPM dulu Namun yang terjadi adalah Turun ke 700 sampai 750 dulu Lalu naik lagi ke 800 RPM Oke kali ini Garasi Duwija akan pakai cara lain Untuk setting idlenya Dan coba tepatkan RPM di 800 RPM Tepat saat kita lepas pedal gas Tidak ke 1000 RPM dulu Lalu pelan-pelan turun ke 800 RPM Yang berarti ini adalah setelan IACV yang terlalu besar Atau turun dulu lalu naik lagi ke 800 Saat kita lepas pedal gas Yang berarti setelan idle mixture Atau setelan IACV yang terlalu kecil Kali ini kita tidak akan lepas kabel IACV dan reset ECU Hanya saja kita akan tipu si ECU Agar seakan-akan IACV itu sudah bekerja dengan baik Kita akan besarkan dulu untuk idle mixture nya pada saat kondisi mesin mati Kita tutup dengan cara putar searah jarum jam sampai penuh Lalu putar lagi berlawanan jarum jam sampai dua kali putaran Kecilkan dulu IACV putar berlawanan jarum jam Kalau di unit saya ini baut setelan IACV Saya ratakan dengan lubang baut IACV Posisi ini hanya bisa dilakukan pada saat mesin dalam kondisi kipas sudah menyala Baik sekarang kita nyalakan mesin nya Kita setting idle mixture Dan putar searah jarum jam sampai ketemu 800 RPM Usahakan jangan sampai lebih dari satu kali putaran Agar tidak terlalu boros bahan bakar Karena angin yang terlalu besar akan mengurangi kevakuman pada map sensor Seperti yang saya jelaskan di video kemarin Disini kita biarkan IACV yang mengatur besar kecilnya angin saat idle di 800 RPM Diamkan sejenak Lalu kita putar lagi IACV searah jarum jam Putar setengah dulu dan kita coba AC dinyalakan Jika masih drop RPM ketika AC dinyalakan Maka kita bisa tambah lagi sampai titik dimana RPM tidak akan drop saat AC dinyalakan Baik sebentar Air radiatornya meluap Dan di lain kesempatan akan kita bahas lagi untuk kasus air radiator yang meluap seperti ini Jangan panik yuk kita subscribe agar ada yang memberi ababa-ababa Ketika kita upload video baru Sekian dulu video tutorial setting idle dari Garasi Duijah Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh